selamat menikmati Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Untuk membuat persamaan garis yang melalui dua titik, kita bisa menggunakan cara yaitu Y-Y1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1. Jadi, ini nanti bisa digunakan untuk membuat persamaan garis yang melalui dua titik. Oke, saya langsung berikan contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 0,1. Terlebih dahulu, di sini saya akan menuliskan untuk rumus yang bisa dipakai untuk membuat persamaan garis melalui dua titik. Biasakan ya, ketika mau mengerjakan soal matematika, kalau memang itu ada rumusnya, biar kalian lebih nanti hafal dengan rumus itu, kalian tuliskan dulu rumusnya sebelum mengerjakan. Nah, untuk rumus dari persamaan garis yang melalui dua titik, kita bisa menggunakannya yaitu pakai cara yang Y-Y1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1. Nah, dari sini diketahui bahwa untuk X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 3, lalu X2-nya 0, dan Y2-nya adalah 1. Oke, kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya ya. Di sini, rumusnya Y-Y1, berarti di sini tambah Y-3, karena Y1-nya adalah 3, per Y2-nya adalah 1, digurangi di situ Y1, Y1-nya adalah 3. Sama dengan X-X1, berarti X-2, karena X1-nya adalah 2, per Y2-nya adalah 0, dan X1-nya adalah 2. Kemudian, di sini ya, tampak bahwa Y-3 tetap saja kita tuliskan, lalu per 1-3, hasilnya adalah negatif 2, terus sama dengan X-2-nya tetap, per 0-2 hasilnya adalah negatif 2. Lalu kita kalikan silang menjadi yang negatif 2, kita kalikan dengan Y-3, lalu untuk yang ini juga sama ya, negatif 2 kalikan X-2, sehingga hasilnya negatif 2 kali Y-3 adalah ini, negatif 2 kali Y, ya negatif 2 Y. Lalu untuk negatif 2 kali negatif 3 adalah positif 6, kemudian sama dengan di sini negatif 2 kali Y-2, kita kalikan negatif 2 kali X-nya adalah negatif 2 Y, lalu untuk negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4. Kemudian untuk suku yang berada di ruas belakang, kita pindahkan saja ke depan itu tidak apa-apa ya, sehingga kalau di sini itu kan negatif 2 X-2, kalau pindah ke ruas depan melewati tanda sama dengan menjadi 2 X-2, lalu dikurangi 2 Y, tetap ya ini plus 6. Kemudian untuk yang 4, kita pindahkan ke ruas depan, kemudian untuk yang 4, kita pindahkan ke ruas depan, kalau di sini positif lalu pindah ke ruas depan melewati tanda sama dengan menjadi negatif 4, ya. Nah, karena di ruas belakang sudah tidak ada suku lagi selain 0, maka kita tulisnya menjadi 2 X-2 Y plus 6-4 sama dengan 0, kayak gitu. Lalu ini kan 6 dikurangi 4 kita bisa selesaikan ya, sehingga untuk 2 X-2 Y tetap kita tulis 2 Y, dikurangi 2 Y tetap, ditambah 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2, sama dengan ini tinggal kita saling saja sama dengan 0, ya. Jadi, untuk persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 0,1 adalah 2 X-2 Y plus 2 sama dengan 0, seperti itu ya. Oke, biar kalian lebih paham lagi, saya akan berikan satu contoh lagi. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan 3,0. Oke, di sini terlebih dahulu saya tuliskan rumusnya, ya, nanti biar kalian lebih hafal dan ingat ketika mengerjakan soal, biasakan untuk menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Itu, biar kalian nanti lebih hafal lagi dengan rumus-rumus matematika. Oke, di sini untuk rumus dari persamaan garis yang melalui 2 titik adalah Y-Y1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1. Nah, di sini untuk X1-nya adalah negatif 2, Y1-nya adalah 1, lalu X2-nya adalah 3, dan Y2 adalah 0. Tinggal kita masukkan saja titik-titik tersebut ke dalam rumus, ya. Untuk Y-Y tetap, di sini rumusnya, ya, Y dikurangi Y1, Y-nya tetap, lalu untuk Y1-nya kita ganti dengan 1 per Y2 dikurangi Y1. Y2-nya adalah 0, berarti 0 dikurangi Y1-nya adalah 1. Sama dengan X-X1, berarti X dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Kita pakai kurung, ya, per X2 dikurangi X1. X2-nya adalah 3, dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Di sini kita juga gunakan tanda kurung. Kemudian, untuk Y-1 tetap, kita tulisnya Y-1 per 0 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 1. Sama dengan, nah, di sini ada X-2, min ketemu min atau negatif ketemu negatif, jadi positif, ya. Maka, di sini tertulis Y plus 2 per 3, dikurangi negatif 2, ada min ketemu min, jadi plus juga. Maka, 3 plus 2, hasilnya adalah 5. Nah, setelah ini, kita kalikan silang. 5 kali Y-1, ya, kemudian untuk negatif 1 juga kita kalikan dengan Y plus 2, sehingga terbentuk persamaan 5 kali Y-1 sama dengan negatif 1 kali Y plus 2. Lalu kita kalikan ini, ya, 5 kali Y, hasilnya adalah 5Y. Lalu untuk 5 kali negatif 1 adalah negatif 5, sama dengan negatif 1 kali Y. kita bisa tulisnya cukup negatif X saja, atau min X, ya. Kemudian untuk yang negatif 1 kali plus 2, karena negatif kali positif hasilnya kan negatif. Berarti, untuk negatif 1 kali plus 2, kita tulis negatif 2. seperti ini. Kemudian, untuk suku-suku yang berada di ruas belakang ini, kita pindahkan saja ke ruas depan, atau sebaliknya juga nggak apa-apa. Nah, di sini, untuk 5Y-5 tetap, ya. Tetapi, untuk yang negatif X ini kita pindahkan ke ruas depan. Jadi, ketika kita pindah ruas dan melewati tanda sama dengan, maka akan berubah yang tadinya negatif jadi positif, sehingga negatif X berubah jadi positif. seperti itu, sehingga X plus 5Y, 5Y-nya tetap, dikurangi 5 tetap, nah, negatif 2 kita pindah juga ke ruas depan, sehingga berubah tandanya jadi plus 2, sama dengan, karena sudah tidak ada lagi suku di ruas belakang selain 0, ya. Nah, kita tuliskan 0, seperti ini. Nah, untuk yang negatif 5 tambah 2, ini kita bisa selesaikan. Ya, jadi kita tulisnya gini, X plus 5Y tetap, untuk negatif 5 tambah 2, berarti hasilnya adalah negatif 3, seperti ini, sama dengan 0 tetap. Maka, hasil akhirnya untuk persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan 3,0 persamaannya adalah X plus 5Y min 3 sama dengan 0. Seperti itu, ya, anak-anak, ya, dua contoh soal saya rasa cukup, semoga kalian bisa memahaminya, dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar dari rumah, oke? Cukup sekian saja dulu untuk video pembelajaran kali ini, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.